Intro Suku Dinans Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Sudin KPKP Jakarta Selatan memberikan pelatihan di verifikasi olahan hasil pertanian kepada 200 peserta program OKOC dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Pada hari Kamis 20 September 2018, di ruang Selasar, kantor wali kota Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan Sri Lianyi dan Kasudin KPKP Jakarta Selatan Wahyuni. Arifin mengatakan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu kewirausahaan baru yang diharapkan dapat menaikkan pendapatan keluarga. Menurut Arifin, dalam diverifikasi tersebut, para peserta pelatihan OKOC didorong untuk meningkatkan kreativitas mengolah produk hasil pertanian. Misalnya jahe merah yang diolah langsung menjadi minuman berhasil untuk kesehatan tubuh. 200 hari ini dalam bentuk pelatihan. Pelatihan olahan instan jahe merah. Olahan instan jahe merah di mana masing-masing kecamatan itu ada 20 orang, sehingga hari ini 200. Umumnya si ibu-ibu semuanya, ibu-ibu. Mereka akan mendapatkan pelatihan dari beberapa narasumber kita bagaimana mengolah jahe merah itu menjadi sebuah produk untuk bisa dipasarkan yang pada akhirnya nanti bisa menghasilkan dari aspek ekonomi. Ini pekerjaan ini sebenarnya bisa dilakukan di masing-masing rumah tangga gitu. Ya, tentunya kita berharap akan ke depan nantinya akan muncul ya, akan tumbuh para wira usaha baru di wilayah Jakarta Selatan ini setelah pasca pelatihan ini. Karena nanti juga akan didampingi kod separan kita untuk menyampaikan yang berkaitan dengan program OKOC. Jadi OKOC ini sangat baik karena memang mereka setelah terdaftar kemudian diberikan pelatihan, keterampilan, mereka juga tetap didampingi. Tim Bekutan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!